Selamat pagi ya anak-anak Selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Sehat, kalau memas Tidak makan Tidak kuasa Ya sebelum kita berpelajaran Ada baiknya kita berdoa Dibimpin oleh Haslira Sebelum kita belajar Kemailah kita berdoa Mendeluk agama dan percayaan kita Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah kami mau belajar Bekatilah pelajaran kami Agar kami bisa Mempelajari ini dengan baik Terima kasih ya Allah Amin Ya pelajaran kita hari ini Tema 9 Benda-benda di sekitar kita Tema 2 Benda dalam kegiatan ekonomi dan pembelajaran pertama Boleh dibuka bukunya Halaman 62 Halaman 62 Sebelumnya Ibu akan membacakan Kompetensi dasarnya Yaitu Bahasa di IPA KD39 Mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari Berdasarkan komponen penyusurnya Atau jatunggal dan jatungkuran Kampuran Tujuan pembelajarannya Yaitu Dengan Kegiatan berlatih membuat bagian tentang materi Siswa dapat menimbulkan jenis materi Suatu benda dan contohnya dengan tepat Lalu yang kedua Dengan kegiatan mencoba membuat larutan Siswa dapat menuliskan perbedaan jatung campuran homogen Dan jatung campuran heterogon Dalam bentuk laporan dengan cepat Nah itulah tujuan pembelajaran kita hari ini Nah sebelumnya Coba buka halaman 62 Siapa yang bisa membacakan Untuk IPA-nya Ya baca selera Kamu telah memahami tentang materi jatunggal dan jatungkuran Apa sebenarnya materi jatunggal dan jatungkuran itu Satu Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Banyak jenis materi dirimu dengan vitamin Misalnya air, batu, pati, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat ditambahkan menjadi benda padat, cair, dan gas Berdasarkan komponen penyusunnya Materi dibedakan atas jatunggal dan jatungkuran Dua, jatunggal atau disebut jatung ini adalah jat yang komponen penyusunnya hanya satu jat atau materi Jatunggal dapat berupa unsur dan penyawa A. Unsur adalah jat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi jat yang lebih sederhana Ada dua jenis unsur yaitu unsur logam dan non-logam Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina Ada pun contoh unsur yang logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon B. Senyawa Senyawa adalah jatungan yang terbentuk dari beberapa unsur Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula Tiga, jat campuran adalah jat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih jat atau materi Dasarkan sifatnya, jat campuran terdiri atas jat campuran homogen dan jat campuran heterogen A. Jat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau jat yang dapat menyatu secara merata Contoh campuran homogen antara lain sirup atau campuran gula, pewarna, dan air Lantang oralis atau campuran air dan garam, jat udara atau campuran gas gas D. Jat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua jat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sepenuhnya Contoh campuran heterogen antara lain, kopi tumbuh, air dengan tanah, dan air dengan lima Setelah membaca itu, ibu mau bertanya, apa itu materi? Setiap objek atau setiap objek atau sesuatu yang menempati ruang atau mas? Masa Lihat kotaknya gini Apa materi dalam tempat minum ini? Air Air Tempat minumnya berbentuk? Tambah Lantai air itu berbentuk? Tambah Lantai Lantai Ya kan? Inilah dia materinya, materinya ah? Nah, kita yang ada di dalam peluangan ini Berbetul apa peluangnya? Persegi 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 panjang Itu bangun datar Bangun ruang apa? Bangun ruang Bangun ruang Bangun ruang Bangun ruang Kalau dilihat ini adalah Bangun ruang Bangun ruang Nah, materinya apa? Seterinya Materinya apa? Mata Materinya apa, saya tahu Manusia Manusia Berarti materinya manusia menempati menempati Huah Nah itu dia materi Sekarang kita akan masuk ke jad campuran Jad campuran itu apa tadi katanya? Jad yang komponen Menyusunnya terdiri atas dua Atau jad materi Jad campuran ini terdiri dari dua bagian Yaitu homogen dan Homogen itu Campuran yang terdiri atas Dua materi Atau jad yang dapat menyatu Secara merata Nah sebelumnya Ada yang bawah Yang ibu suruh air di dalam Apa nama? Ada? Coba makan Jadilah pakek Jad campuran homogen Jad campuran metek Ini adalah Apa namanya tadi? Ini apa namanya? Apa tadi? Apa namanya? Kuntur atau senyawa? Air Air Jadilah pakek Senyawa pakek Tidak bisa lagi dibagi Bisa mau bagi oksigen Tidak bisa Nah sekarang ini Ini adalah senyawa Senyawa Nah kita mau homogen Homogen itu terdiri atas dua materi Ada yang bawa Ada yang bawa Gula atau barang Ininya harus dua Apalagi Mana gula atau garam? Itu apa? Ada yang bawa kopi Aku bawa Ada coba sini Ini pula Ini pula Ini pula ya Atau garam ada? Kopi Kopi Baram ada? Ini adalah garam Pengaduknya mana? Kita masukkan garamnya ke dalam Air Kita masukkan kopinya ke dalam Air Ada pengaduknya? Satu lagi Satu lagi Coba aduk dulu Adam Ini adalah kopi Biar kalian tahu Apa perbedaannya Jat campuran Homogen Dan Hormogen Ada lagi yang bawa tepung? Boleh dicoba Ayo Masukkan dia ke dalam Wadah itu Ada Ini Jemukum Atau Apalagi Sejarahnya Ini Sirup Ada Sirup Kewarna Ada Ayo Masukkan kewarna 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 Gula Selain itu Apalagi Yang dibawa Ceria Yang dibawa Selesai Selesai Dan Dia Dalam Di Masukkan kewarnaan seperti ini, itu untuk apa? itu apa? itu bina masuk kan? bagaimana binyaknya saya pelan-pelan dan ini ada lagak dalam oke ini kopi ke sini tepung mana? warna warna minyak 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 oke nah ini lagi larutan-larutan yang sudah kita praktikan sekarang kita menentukan mana dia jagu campuran homogen dan hetero homogen itu jagu campuran apa? yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih dan materi lalu dia tercampur sempurna itu apa? jad campuran sempurna berarti dia terdiri dari dua ini jad campurannya apa tadi? air dan bawah nah sekian kita amati masih bisa apa bedakan mana air, mana kewarna tidak bu berarti ini jad campuran pomogen yang kedua air dan larutan garam masih bisa perbedakan mana air, mana garam berarti ini apa? pomogen jad campuran pomogen yang ketiga ini apa? pomogen masih bisa kalau lihat kopinya bisa masih bisa kalau lihat airnya ini ya kan ini tercampur gak dia sempurna? sempurna tercampur gak sempurna? tidak bu tidak berarti ini jad campuran? oke jad atau materinya tidak bisa tercampur sempurna sempurna masih bisa gak kalau lihat tepungnya? tidak tidak masih ada kumpulannya nah nanti dia ketika beberapa mondit tepungnya akan turun juga ke bawah ini kan dia nampak dia kan? ini kan? penyanyakan penyanyakan jelas terlihat kan? terlihat kan? ini apa? jad campuran apa? tetep 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 pasti yang homogen tadi yang mana? air dengan sewarna air dengan sewarna air dengan sewarna baru ini tetep homogen oke sampai situ jelas? ada pertanyaan? tidak ada ada yang kurang jelas? mari kita simpulkan berarti jad campuran homogen adalah kenapa yang bisa satu orang adalah campuran yang terdiri atau biar materi atau biar yang dapat menyatu secara merata ya secara merata atau sempur jad campuran heterogen apa? jad adalah campuran yang terdiri terdiri antar buah jad atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempur ya bagus berarti sudah mengerti kan semuanya kan? mengerti enggak? ada yang kurang kelas? tidak ada? oke sampai sini dulu pelajaran kita semoga dengan pelajaran ini kalian bisa membedakan jad campuran homogen dan jad campuran heter homogen segita pembelajaran bahasa Indonesia nah sekarang buka bukunya halaman halaman 68 kita akan belajar tentang iklan media cetak nah di rumah anak-anak mempunyai pasti mempunyai televisi televisi merupakan iklan media cetak siapa yang pernah melihat iklan media cetak anak-anak ya betul Randy coba sebutkan contoh iklan media cetak ya betul nah ini adalah contoh iklan media cetak iklan ini menceritakan tentang mengajak kita untuk menjaga lingkungan atau merawat lingkungan sekitar kita mengapa ini disebut iklan media cetak iklan ini disebut iklan media cetak karena dia dicetak di dalam bentuk kertas kita dapat menempelkan iklan ini di berbagai jenis tempat artinya mengajak orang-orang atau masyarakat sekitar kita untuk menjaga lingkungan sekitar atau merawat lingkungan di sekitar nah yang selanjutnya di televisi juga mempunyai iklan media cetak contoh kalian pernah melihat atau menonton film nah di dalam film tersebut kan setelah film tersebut tayang beberapa menit pasti film tersebut akan menampilkan sebuah iklan contohnya iklan tentang makanan tentang minuman tentang alat-alat elektronik artinya iklan tersebut mengajak masyarakat untuk memakai menggunakan atau mengikuti segala ajakan-ajakan yang ada di iklan tersebut nah yang kedua iklan dari radio nah dari radio kita hanya bisa mendengar mendengar iklan tersebut tidak bisa melihat apa yang ditampilkan dari iklan tersebut yang ketiga dari komputer dari komputer contohnya dari mana dari youtube nah contoh kita ingin mendengarkan atau menonton sebuah film dari youtube pasti sebelumnya akan ada iklan nah yang selanjutnya dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur unsur iklan nah yang pertama harus menarik perhatian yang kedua minat yang ketiga keinginan yang keempat rasa percaya diri yang kelima tindakan nah anak-anak sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP disini kita akan mempelajari tentang pola lantai nah coba buka buku kalian pada halaman 76 mari kita baca bersama-sama Siti dan ibu selesai bersamaan Siti dan ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu sementara itu ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi setiap tarian menampilkan berbagai variasi pola lantai ingatkah kalian apa yang dimasuk dengan pola lantai wah bagus ya formasi penarinya berubah-ubah teriak Siti pada waktu masih kecil ayah Siti pandai menari ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton oleh karena itu ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti ayah pun menanggapi seruan Siti itu yang dinamakan variasi pola lantai kemudian ayah menanggapkan mengenai pola lantai kepada Siti nah coba buka buku kalian pada halaman 77 gambar yang pertama disitu menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari lalu perhatikan lagi ke gambar yang kedua menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok nah gambar pertama itu adalah seorang penari yang menari dengan sendiri atau tunggal dan pada gambar kedua itu adalah sekelompok siswa yang sedang menari berarti lebih dari satu nah pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung garis lurus itu memberikan kesan terhadap memberikan kesan sederhana tetapi kuat sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah nah disini di buku ada tiga pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal pola lantai vertikal nah pola lantai vertikal itu adalah dia berbentuk lurus ke depan contohnya seperti ini dia lurus ke depan nah ini ini adalah titik berdiri titik posisi berdiri seorang penari nah dia lurus ke depan yang terdua adalah pola lantai diagonal nah diagonal diagonal ini dia berbentuk serum dia bisa serong ke kiri atau serong ke kanan yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung melengkung namanya melengkung berarti dia tidak memiliki sudut contohnya dia melengkung tidak bulat tetapi dia seperti lonjong begitulah dia jenis-jenis pola lantai yang kita pelajari pada hari ini nah sebagai tugasnya di rumah coba pada halaman 78 ayo berkreasi coba bentuk kelompok 3 atau 4 orang dan peragakan jenis-jenis pola lantai yang telah kita pelajari di papan tulis oke sekian pelajaran kita hari ini jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya di rumah selamat pagi anak-anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati